Mungkin teman-teman yang sering, yang banyak sekali para pengguna mesin fotokopi itu keluhkan adalah biaya servis, biaya perbaikan, belum lagi kerusakan, apalagi sampai saat ini, sampai saat ini untuk harga, harga kerusakan itu tidak ada yang bisa pastikan dan tentukan ya harganya berapa, mungkin kalian bisa mengeceknya di internet, tapi belum tentu harganya segitu ya, karena memang seperti itu teman-temannya, tergantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi ke kalian, khususnya teman-teman pemula yang berniat atau berminat untuk usaha kopi senter Karena di, saya lihat di youtube-youtube itu, banyak orang membahas masalah-masalah keuntungan-keuntungan kopi senter saja, nah ya, keuntungannya saja, yang enak-enaknya saja Nah di video kali ini saya akan bahas yang tidak enak-enaknya teman-teman ya, artinya resiko usaha kopi senter itu buat pemula, yang mesti teman-teman tahu itu pertama, pada saat teman-teman salah memilih mesin fotokopi Dari beberapa rekan-rekan, khususnya konsumen-konsumen, hasil pengalaman-pengalamannya, awal memulai buka usaha kopi senter itu ternyata kendalanya persoalan salah memilih mesin Salah satu tempat saat itu memilih mesin yang saya tidak perlu sebut merek ya, memalah memilih salah satu mesin dan ternyata mesin yang beliau gunakan adalah mesin yang sangat rewel teman-teman ya Baru beberapa hari, bahkan beberapa minggu dan beberapa bulan, bahkan berturut-turut selama dua bulan itu terjadi kerusakan di mesin fotokopi Jadi kalau pemula itu, karena asal beli mesin ya, asal-asal beli mesin, karena saat itu memang yang membahas atau yang mereview-mereview tentang mesin-mesin yang cocok buat pemula Sebetulnya itu jarang diangkat saat itu teman-teman, sehingga si kawan itu jadi korban lah ceritanya Akhirnya si mesin itu tidak ready dan menurut beliau sampai akhirnya saat itu ganti merek mesin teman-teman Jadi sebetulnya buat pemula, sebelum mau buka usaha kopi senter itu, risiko terberat itu ketika memang salah memilih mesin Nah tentunya kalau saran dari saya, sebelum kalian memilih beli mesin atau memilih buka usaha kopi senter ini Kalian harus banyak komunikasi dengan orang-orang yang sudah memang lama bergerak di usaha kopi senter Kalian bisa bertanya, mesin-mesin yang recommended ya, itu khusus buat pemula Atau teman-teman bisa juga lihat-lihat video-video yang mereview mesin-mesin yang lebih banyak digunakan oleh para pengusaha kopi senter Nah itu, itu yang terpenting teman-teman, karena modal utama itu modal-modal mesin ya Oke, yang kemudian yang kedua, kadang risiko terberat pengusaha kopi senter itu, khususnya para pemula itu adalah ketika terjadi kerusakan di mesin foto kopi itu Karena ketika teman-teman membelinya itu online dan kemudian kurang tahu informasi di mana ada teknisi Ini mungkin jarak tempuhnya pemula yang memang jauh jaraknya dari kota ya Jadi ketika terjadi kerusakan mesin foto kopi itu dan kalian itu belinya online teman-teman Saya ambil rokok dulu kawan Nah, jadi ketika teman-teman itu belinya online ya Mungkin teman-teman yang sering, yang banyak sekali para pengguna mesin foto kopi itu keluhkan adalah biaya servis ya Biaya perbaikan, belum lagi kerusakan Apalagi sampai saat ini untuk harga Harga kerusakan itu tidak ada yang bisa pastikan dan tentukan ya Harganya berapa, mungkin kalian bisa mengeceknya di internet, tapi belum tentu harganya segitu ya Karena memang seperti itu teman-temannya Harus memang seperti itu Tergantung siapa yang melakukan servisnya Kemudian siapa teknisi kalian, siapa yang memperbaikinya Nah, dan ini sudah banyak sekali konsumen-konsumen atau pengguna-pengguna mesin foto kopi Baik pemula ya Ataupun yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun buka di kopi senter itu keluhannya di masalah ketika mengalami sebuah kerusakan di mesin foto kopinya Yang paling beratnya itu adalah risikonya harga spare partnya teman-teman ya Apalagi ketika kerusakannya itu di bagian elektroniknya Itu mahal Bisa sampai juta-juta teman-temannya Nah, jadi saran saya buat teman-teman pemula yang mau buka usaha kopi senter itu Kalian paling tidak tetap komunikasi dengan orang-orang yang sudah lama buka kopi senter Kalian bertanya teknisi-teknisi yang recommended lah buat pemula gitu ya Kalian komunikasi Kemudian yang terpenting itu ketika kalian sudah dapat teknisi Jaga komunikasi yang baik dengan teknisi teman-teman ya Karena bagaimanapun juga faktor yang sangat mendukung ketika kalian buka kopi senter itu adalah teknisi teman-teman Jadi kalian jaga komunikasi kalian ya Ketiga Ketiga ini Apalagi di Apa Di tahun-tahun ini ya Untuk usaha kopi senter ini buat pemula itu Pesaing itu sudah banyak teman-teman ya Kopi senter-kopi senter lama itu sudah banyak ya Makanya tidak heran ketika teman-teman itu melihat di Sosial media ketika banyak kopi senter yang mengalami Namanya gulung tiker atau ngoper Oper tempat teman-teman ya Karena memang Saking banyaknya Pesaing-pesaing kopi senter yang memang sudah lama punya nama Otomatis kalian khususnya buat pemula Ketika kalian buka kopi senter Tentunya Kalian harus belajar Belajar dulu lah cari-cari informasi Ya mungkin Karena begini ya Pengalaman saya waktu buka kopi senter itu Jangan pernah kalian berpikir Bahwa begitu kalian buka Langsung ramai Itu belum tentu teman-teman ya Belum tentu Mungkin makan satu bulan dua bulan Bahkan sampai lima bulan teman-teman ya Mungkin kalian bisa berharap itu normal Salah satunya kalau saran saya Yang mesti kalian begitu buka usaha kopi senter itu Kalian langsung siapkan namanya sepanduk teman-teman ya Kalian harus promo lah lakukan promo entah lewat sepanduk Terserah ya Kemudian Pengunjung sepi teman-teman Nah ini Dimana-mana hasil komentar-komentar teman-teman juga kemarin itu Rata-rata pengunjung kopi senter itu sepi Pengguna lama saja Usaha kopi senter yang sudah lama-lama Yang sudah lima tahun, sepuluh tahun itu sudah mengeluh sepi juga teman-teman Apalagi buat kalian Buat kalian yang baru mau usaha Baru mau niat Atau baru minat mau usaha kopi senter itu Kalian pikir-pikir dulu teman-temannya Kalian harus pertimbangkan dulu kan Karena mengingat modal Modal untuk usaha kopi senter itu Kita gak bisa bilang kecil teman-temannya Itu lumayan cukup besar juga ya Modalnya Dari modal mesin Kemudian modal-modal ATK Italase Apalagi ketika teman-teman tempatnya itu Hanya targetnya itu cuma anak sekolah Anak sekolah atau mahasiswa Jadi pada saat mahasiswa itu libur Pastinya akan pengunjungnya akan semakin sepi teman-temannya Apalagi semenjak pandemi itu Itu rata-rata mau dibilang 99% Rata-rata kopi senter itu mengalami Namanya pengunjung sepi teman-teman Oke Nah kalian harus pertimbangkan dulu Kalian harus banyak cari referensi Kalian harus banyak komunikasi Dengan orang Dengan kopi senter Kopi senter yang sudah memang Sudah lama Bergerak di usaha kopi senter itu Teman-teman ya Saya tidak menakut-nakuti Tapi perlu kalian pertimbangkan juga Risiko-risikonya ya Kalau mau buka usaha kopi senter itu Nah ini risiko yang terberat teman-teman Yakin dan percaya Semua kopi senter Pengalaman kopi senter Dari awal merintis itu Akan mengalami hal yang sama Ini ada 6 saya catat teman-teman Saya tidak perlu catat semua teman-teman Nah kemudian Biasanya Kalau teman-teman itu Khususnya daerah-daerah ya Tidak jarang terjadi Namanya Pembeli Pembeli itu Kadang sering ngebond Bond teman-teman ya Ya itu yang bahaya juga teman-teman Ya nantilah saya bayar gitu ya Artinya Apa lagi Cash bond ceritanya teman-teman ya Nah ini Tidak jarang terjadi teman Nah tidak jarang juga terkadang itu Sering terjadi juga di daerah-daerah ya Jadi ketika kalian sudah Satu kali melakukan namanya Pelayanan dengan cash bond Cash bond Cash bond Ketika itu sudah Mungkin Tidak dirasa ketika memang Nominalnya rendah teman-teman Tapi pada saat ketika itu sudah Sering 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 Otomatis akan membengkak juga Keuangannya teman-teman Otomatis Terus bagaimana Caranya teman-teman itu Untuk mengembalikan modal Untuk memutar Keuntungan-keuntungan itu Mau diputar kembali Untuk belanjakan ATK Nah itu Upayakan Jadi saran saya Upayakan teman-teman Jangan biasakan melakukan Pengunjung itu Atau pembeli itu Dengan cara Cash bond Jangan Itu hindari Nah Kemudian yang terakhir Teman-teman Ini sebetulnya Ada kaitannya Dengan pengunjung sepi Jadi ketika Saya hasil komunikasi Saya dengan Rekan-rekan Para pengusaha Coffee Center ini Ini Pemula Wajib tahu lah Informasi ini Harus Harus saya sampaikan Di video ini Rata-rata Omset menurun Saat liburan Anak sekolah Teman-teman Jadi itu lagi Itu ada kaitannya Dengan pengunjung sepi Jadi ketika Teman-teman itu Lokasinya Nanti mungkin Targetnya Mungkin sekolah-sekolah Dan ini Jarak Jaraknya Jauh dari Jalan poros Jalan utama Nah Makanya Pada saat Anak-anak sekolah Atau mahasiswa sekolah Pada saat Sudah liburan sekolah Waktu-waktu Liburan sekolah Jangan heran Ketika kalian mengalami Penurunan Omsetnya Atau penurunan Pengunjung Teman-teman Dan ini Pasti terjadi Gak bisa dihindari Jadi Intinya Di video ini Kalau saran saya Dari Buat teman-teman Khususnya para pemula Kalau kalian Mau buka usaha Coffee Center itu Apalagi saat-saat ini Tahun-tahun ini Kalian betul-betul Pertimbangkan dulu Kalian cari referensi Terserah Mau dimana Kalian yang Lebih enaknya itu Ketika kalian ngomong Sama Cari teman-teman Yang memang Sudah lama Bergerak di Coffee Center Kalau kalian bertanya Ke teknisi Nah Teknisi ini penjual Apalagi istilahnya Sales teman-teman Oh tidak Bagus-bagus ini Bagus ini Mesin ini Bagus Itu pasti teman-teman Karena Semua orang Akan mengatakan Ketika Menjual produknya Tidak ada yang mengatakan Produknya jelek Teman-teman Itu pasti bagus Pasti wow Jadi begitu pun juga Kalian bisa bertanya Dari Pengusaha-pengusaha Coffee Center Yang lama itu Cari mesin lah Cari-cari mesin Mesin-mesin yang tidak rewel Kalian juga sesuaikan Dengan budget kalian Tidak bisa dipaksakan Teman-teman Kalau kalian mau minta saran Dari saya Mesin apa yang bagus Kalau saya sih Mesin 6 ribu Teman-teman Ini saya tidak Bukan berarti Saya menjelekkan Produk-produk lain Tapi selama Pengalaman-pengalaman saya Di beberapa Apa Komunikasi juga Dengan Konsumen-konsumen Kalau untuk kalian Teman-teman yang belum Sama sekali Tidak ada pengalaman Di mesin fotokopi Apalagi tidak bisa service Yang tahan itu Mesin 6 ribu Teman-teman ya Dan Generasi-generasinya lah Artinya paling bandel lah Artinya tingkat Kerewelannya itu Agak rendah Teman-teman Jadi Videonya mungkin Seperti itu teman-teman Kalian perlu pertimbangkan Masalah Risiko-risiko Dan yang Pasti Itu terjadi Pasti Baik itu Yang sudah lama Itu akan mengalami Risiko-risiko Yang sudah saya Bahas tadi Teman-teman Itu pasti Biar kalian tanya-tanya itu Pasti Seperti Ketika salah memilih mesin itu Pasti teman-teman Akan terjadi kerusakan-kerusakan terus Biaya-biaya teknisi akan mahal Ketika terjadi kerusakan elektroniknya Ya Nah mungkin seperti itu Oke Seperti itu saja dulu videonya Kita akan lanjut Di Nanti Entah di Pembahasan-pembahasan lain Silahkan saja komen Di Di kolom komentar Teman-teman silahkan komen Kita mau bahas Masalah-masalah Seputar Usaha Kopi center Atau Seputar mesin fotokopi Teman-teman Oke next Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih.